Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mufasukat dengan tutorial Briskat BASIK bagaimana menggunakan comment Helix untuk menggunakan comment Helix, anda bisa klik ke bawah dan klik ke bawah sekarang anda bisa klik ke comment Helix saya akan mengubah ke top di belakang, anda bisa klik ke sini selanjutnya untuk point center, saya akan klik ke point ini dan kemudian anda bisa menggunakan radius terbaik, saya akan memberikan 50 untuk radius terbaik dan selanjutnya untuk radius terbaik, saya akan memberikan 50 dan klik kemudian selanjutnya untuk menggunakan Helix Hague di sini, saya akan memberikan 60 enter lagi, dan kita selesai menggunakan comment Helix untuk mengubah atau mengubah objek ini, anda bisa klik ke objek ini dan anda bisa melihat di sini, properties, saya akan mengubah Hex di sini menjadi 70 ok, anda bisa mengubah turn ke 5, untuk contoh dan kemudian turnhike, saya akan mengubah ke 60 ok, ini turnhike, jadi 60 atau anda bisa mengubah ke 40 untuk turnhike untuk base radius, saya akan mengubah ke 30 dan untuk top radius, saya akan mengubah ke 5 ok, ini adalah untuk top radius dan anda bisa menciptakan X skip button untuk menghubah editing ini ok, untuk menggunakan comment Helix anda bisa klik icon Helix ok, kemudian anda perlu menggunakan center point kemudian anda perlu menggunakan base radius seperti 50 dan untuk top radius, saya akan mengubah ke 10 ok, dan kemudian untuk Hex saya akan mengubah ke 50 dan klik ok, untuk editing, anda hanya klik objek ini dan ketika anda bisa mengubah keinginan dan klik objek ini dan kemudian anda bisa mengubah keinginan Hex, turnhike, turnhike, base radius, top radius, twist, dan lain ok, cukup hari ini untuk tutorial basi bagaimana menggunakan Helix kalau anda ada pertanyaan tentang tutorial ini anda bisa berkomman di bawah video ini dan sampai jumpa di tutorial basi ini selamat menikmati